Pertama kali pengertian mengenai guru memang harus dilakukan perubahan dan penyesuaian. Yang pertama, disaking ruwetnya urusan kejahteraan guru ini, karena selalu dibulak-balik dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kami pernah mengusulkan guru posisinya disamakan dengan polisi dan tentara. Sehingga anggarannya itu ada sendiri, tidak dianggap sebagai ASN, sehingga tidak dianggap sebagai aparatur pemerintah yang sama dengan yang lain. Tetapi ketika anggaran itu dikatakan untuk guru, ya hanya untuk guru. Peraturan juga spesifik untuk guru. Karena kami meyakini bahwa guru tidak kalah pentingnya dengan polisi dan tentara. Kalau polisi dan tentara tugasnya menjaga keamanan dan pertahanan negara, guru ini tugasnya adalah memastikan masa depan negara Indonesia ini masih ada. Saya kira guru itu penting. Maka kalau kemudian penyelesaiannya adalah kembali menjadi urusan P3K, guru dianggap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian, maka semua guru swasta yang masuk P3K harus bekerja di lembaga pemerintah. Itu menjadi catatan kita. Kalau nggak mau begitu, ya peraturannya dirubah. Maka guru tidak menjadi guru P3K, tetapi gaji guru diberikan khusus dengan undang-undang guru yang harus diperlukan. Masalahnya kemarin kita membuat proses permintaan untuk perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional, di mana kami berencana supaya guru ini menjadi sebuah profesi yang khusus, tetapi pada tahun lalu kalau tidak salah belum bisa dibahas. Nah, beberapa fraksi menyatakan draftnya yang berasal dari pemerintah itu belum memasukkan berbagai macam unsur yang diinginkan oleh teman-teman dari berbagai fraksi. Sehingga mudah-mudahan nanti tahun 2024 undang-undang itu bisa direvisi dan kita bisa memasukkan bagaimana guru itu tidak dianggap sebagai ASN biasa. Bisa kami sampaikan, kemudian dikotomi antara swasta dan negeri itu juga terjadi karena guru dianggap sebagai gawe pemerintah. Pemerintah menutup mata bahwa yang namanya guru swasta, itu jumlahnya daripada guru negeri. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, kami tetap ya yang in passing ini kita akan minta supaya anggaran dari Kemendiput itu bisa digunakan untuk mencari kembali data mengenai teman-teman guru yang sudah menjalani in passing tetapi belum mendapatkan SK. Ya mudah-mudahan dan juga adanya pengakuan dari Kemendiput supaya SK in passing itu bisa dipakai jadi tidak hanya SK sebagai guru penggerak. Saya kira itu ya Bapak Ibu Guru apakah masih ada yang kurang dari catatan-catatan kami untuk diperjuangkan oh ya satu lagi PPG ya ya PPG kan selama ini 900 miliar kalau tidak salah ya Pak ya itu digunakan untuk guru penggerak yang jumlahnya hanya 62 ribu sedangkan yang untuk PPG itu kalau tidak salah hanya 150 miliar 900 juta untuk 62 ribu 900 miliar untuk 62 ribu 150 miliar untuk 2,6 juta guru saya kira ini memang harus dirubah besok kita ketemu dengan Menteri kita akan memberikan catatan untuk itu supaya paling tidak otomatik adjustment paling tidak pengurangan-pengurangan dan perubahan-perubahan dilakukan menyesuaikan harapan dan keinginan Bapak Ibu Guru yang hari ini dan mungkin masih akan datang lagi guru-guru dari kabupaten yang lain ke Komisi 10 apakah cukup Bapak Ibu? cukup? satu harapan dari kami Bunda ya mohon satu menit ya tidak ada diskriminasi antara guru swasta dan guru negeri betul, terima kasih ya karena itu adalah amat Undang-Undang Dasar 1945 jika peraturan pemerintah Undang-Undang apapun hari ini maupun peraturan dari kementerian manapun hari ini masih membedakan status guru swasta dan guru negeri berarti melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi hak kepada siswa yang sekolah di sekolah swasta sama dengan siswa yang sekolah di sekolah negeri saya kira itu catatan penting terakhir kita kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita harus rager dengan Eselon 1 Kemenpora dan beberapa dari beliau sudah ada hadir di Kemenparekraf ya beberapa sudah hadir di ruang tunggu kami semua mohon maaf yang besar-besarnya terima kasih RDPO ini kami tutup dengan ucapan semoga Tuhan membantu kita semua menjalankan tugas mulia meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan para guru wabillahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih